selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tenang ada yang lawat di belakang tenang jadi lawan selamat menikmati selamat menikmati kita lagi selamat menikmati 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 ada sepatu separuk siapa ini dan 쓰i nasi ini kayak sepatu model sekarang yaudah sepatu London gak mungkin dong ia THERE serangan menikmati kamu tuh kamu keras banget kamu keras banget masa eh mulutmu keras banget ini kita deket-deket sama gini kok ngomong pelan-pelan keras banget ngomongmu itu loh ngaco kamu itu pelan-pelan ngomongnya ini aneh kan apa maksudnya ada sepatu di daerah hutan seperti ini ini udah dalam banget kita udah masuk dalem banget nggak mungkin ada orang lu kamu itu sepatu siapa dukun itu sepatunya mau direni gitu antek-anteknya ya antek-anteknya mungkin antek-anteknya itu siluman mungkin orang korbannya yang dibawa kesini cewek coba 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 sama kamu sama kamu sepatunya lebih itu sama aja van hah sama sih cuma kan ya besalah ini kan sepatu-sepatu sekarang kamu sepatu-sepatu apa itu ini sepatu-sepatu ya sepatu-sepatu itulah apa namanya uno antik ini bisa bisa apalagi betul juga ya barangkali nanti yang betul juga adalah kalau kamu buka petanya mana petanya peta oh iya peta oh iya peta oh iya peta oh iya peta gimana kan pak ini ini jangan gitu man ini jual lumayan loh van satu pasang bisa sampai 20rebu kan loh mana kamu mana pengen jualan gimana sih kamu tuh aneh udah setan mana petanya nah itu yang harusnya kita itu dong nah kita lihat dulu ada gak tanda-tanda nya masalahnya jangan-jangan sosok-sosok yang tadi kita denger-dengar suara itu itu sosok ini nih oh tuh kata kusyono seperti ini apa ini oh ini mungkin ada ribunan kata kusyono ini dapat jaga sebelum kita malah hati aku curiga ini ini tuh danau apa ini tuh awan menurut saya adalah awan ini di atas tapi saya jadi samping gimana kamu terus ini aku yang aku yang eh aku yang masih bingung ini dua pohon dua pohon ini pasti pasti adalah kunci-kunci untuk kita memasuki markas itu ini adalah bukan pohon biasa tim 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 suara itu lagi muncul dia kayaknya mengikutin kita apa kita lawan aja ya sosok itu ya aku pengen tahu wujudnya soalnya tapi kalau kita kita lawan secara itu apa ya kita akan semakin terdeksi man keberadaan kita akan masalahnya ini kayaknya ini sosok ini nih ngikutin kita nih berarti kita sudah langsung kita sudah masuk ke daerah kekuasaan dia gimana tuh kamu ya aku juga tahu tapi kita nggak bisa ngawan begitu aja man terus gimana nah kita harus ngapain sekarang terus kita harus pancing dia kita harus pancing dia kita mau mancingnya gimana caranya sekarang gini dia tuh seakan-akan tahu bahwa tujuan kita di sini adalah untuk membahasmi dukun itu oke jangan-jangan gendro itu atau sosok yang itu atau butoh hijau apa apa yang nggak tahu ya karena itu nggak ada warnanya apa atau kuntra anak apa gombel itu sosok itu adalah peliharaan dari dukun itu berarti dia tuh mengincar sesuatu dari kita jangan-jangan mengincar sesuatu dari kita jadi ngikutin kita terus atau enggak dia tahu net kita kan dia mau membahasmi kita dia mau bunuh dia juga suruhan tadi dukun itu kan bisa aja untuk mengalangi perjalanan kita aku juga bilang seperti itu tapi kalau kita langsung serang yang ada kita keberadaan kita akan terdeteksi sama mereka karena mungkin dari maka dari itu mungkin dia pancing dengan suara-suara terus biar kita ngikutin terus kita lawan stop 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 kamu tuh maksudnya tujuannya gimana sih dari pancing 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 pakai apa pancing eh eh tercua oh setelah dulu setelah dulu aku jadi punya ide nih kayaknya punya ide terus gimana cara kita mancing sesuatu ini van thank you kamu sudah berkata mancing 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 dan mancing aku jadi mempunyai ide yang brilian ini ide apa itu kamu cuman beritahu sosok itu itu pasti ada di sini dan sosok itu pasti ada di sekitar kita tapi kita nggak tahu sosok itu dimana kalau nggak kita pancing atau nggak kalau nggak kita cari tahu dia itu maunya apa biasanya rata-rata sosok itu sangat menyukai daging jangan-jangan kamu masih menyimpan cadangan makanan yang aku nggak tahu sebab kamu mau kasus ini selesai atau mau kita lama-lama kamu suka sama ningsih kan inget di awal kita nge-record mungkin bahasanya mungkin sobat dulu lihat di part 1 ada ningsih ningsih kamu bilang mau ngelamar ningsih kita selesaikan maksudnya ya walaupun memang ningsih itu sekarang sudah baik-baik aja ya sekarang posisi dia udah baik-baik aja dan tujuan kita bukan untuk menyelamatkan ningsih tapi tujuan kita untuk membahasmi dukun itu dan dukun itu katanya masih ada hubungan sama batara moksa karena ini di di area jauh barat sekarang pertanyaannya adalah di area jauh barat ini ini sebenarnya dikuasai oleh sosok pemimpin yang adalah teman kita leluhur teman kita yaitu Eyang cemar maco Eyang Prabu Eyang Prabu siapa Siliwangi lah nah Eyang Prabu Siliwangi itu menguasai daerah pajajaran yaitu di jauh barat dan masukku adalah kamu mau coba selesai apa enggak sekarang kamu jujur kamu masuk kamu bawa apa disitu jangan-jangan ada daging sesuatu wess buka deh nah coba yuk terus kalau kita lapar gimana nah kan nah berarti kamu bawa waduh kalau gitu buka buka aduh jadi niatnya itu kamu kamu beli dari kemarin kan itu kan harusnya bau loh itu masih 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 anak makan sih aku lapar banget ini apalagi ini daging ya itu daging lah apalagi aku beli di lamongan ini nggak usah sebut merek mau lamongan eh denger-denger kayaknya kita bisa mancing sosok itu pakai ini gimana mancingnya apa antara mancingnya itu gimana kamu ambil pancingan habis kamu cari cacing ini pakai ini eh blok sekarang ngutanya bagaimana cara kita mengetahui kalau dia udah terpasing pakai ini ya udah baik-baik aku bakal coba ngetes kamu pernah kan ikut gaming horror sama saya kita pakai kamera si tv yang aku titipkan disitu ya 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 kita pakai kamera si tv ya akan itu kan ada kamera si tv kan kita pakai kamera si tv ini kita taruh di mana kalau sampai mereka dia muncul kita serang dia atau nggak kita tanya sama dia pokoknya kita cari informasi gimana pun caranya kita harus menemukan apa-apa bagus juga ya kamu Evan tadi kita harus memikirkan dimana kita itu apa mancing dia oke siap deal siap deal oke kita sekarang mancing dia gimana ya aku bingung nih apa-apa apa di sini aja ya oke kita cari posisi yang pas aja di sini oke di sini sulit banget buat buat naruh si tv kan gampang gampang kita taruh dibawah sana oke bawah di itu gila yuk ini sepatu nya gimana udah ngapain sih ini sepatu Oke sebetulnya kita akan coba pasang si tv kita akan taruh ini sebetulnya dan nanti semoga bisa aja ada penampakan semoga sobator ya doakan yang terbaik terus let's go yuk coba let's go AUSP oke sobator ini saya taruh kamera si tv di sini nanti saya saya dengan seber akan mencoba menjauh dari lokasi nih sobator ya karena jujur kita bingung mau taruh kamera si tv di mana lagi ini berasa bener-bener vibe bisa camping horor nih sebenarnya sobator ya oke saya akan taruh ini sobator di sebelah sana ya ini sobator wah ini sobator emang kurang ajar sih dia sih dia nyimpen makanan gini tuh nggak itu nih sobator sobator dia masih ada ayam oke makan dulu sobator ya eh jangan sobator ya jangan-jangan sobator tuh ngucerin sobator oke nyakotor sama sobator ya saya tinggal terus sobator ya tadi saya sudah taruh ayamnya di sebelah sana ikuti terus jangan skip-skip let's go oke sobator saya sudah taruh kamera ya kita tunggu dari sini sekalian istirahat gimana ayamnya ikhlas kan ya yang penting demi apa demi ningsi sama demi biar kita cepat-cepat itu disana sobator itu kameranya tapi kamu yakin cara ini akan berhasil harusnya berhasil karena rata-rata gendro gendro wu atau sosok-sosok apa banyak hewan yang banyak hewan dari tadi juga banyak hewan kira-kira sudah berapa hari di sini pada itu van kamu yang lain cacangan makanan kita loh van udah diberi kusyono diberi gendro wulah kita makan apa maka air udah ngajak diberjalanan aku sempat minum air kita diam aja kita tunggu aja semoga bisa kedetekter disini awal aku udah mulai gak enak soalnya tapi kita kan setelah kita naruh ayam tadi disitu kita ngadang-ngadang soalnya lagi kan nama kanya jangan-jangan itu memang ntar lagi muncul kita tunggu sobator ya sampai berapa lama akan kita nunggunya tunggu aja deh sobak kita juga nggak tahu disini waktunya kayak berhenti aku udah udah pesen banget van jadi aku ambil lagi dia macam-macam-macam aku ambil lagi hajapan ayamnya nggak macam-macam-macam gila aku udah bel lagi man ini van sama udah berin aja man sok itu sepertinya dia semakin mendekat van oh aku udah gak enak van diam aja sobat diam berin aja aku ngantuk malah man kita harus lebih berjaga-jaga van nah pasti iya jaga-jaga Oh aku ambil jadi enak 國rai pan controversy untuk sampai kebombol atau sampai kebombol Selamat menikmati 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 Selamat menikmati